Aktivitas yang masuk dalam kategori resiko rendah, antara lain menerima bingkisan atau amplop di rumah, mengisi bensin, dan pergi camping. Sementara kegiatan masuk resiko penyebaran virus dengan tingkat sedang, antara lain berwisata di pantai, berbelanja di mal, dan bekerja di kantor. Ada juga kegiatan di tingkat sedang dengan potensi penyebaran yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan perhatian, seperti ke salon atau tukang cukur, dan olahraga dalam tim, seperti sepak bola dan basket. Untuk kegiatan yang berada dalam level resiko berat, Anda diimbau untuk tidak melakukannya, sampai tempat tinggal Anda ditetapkan sebagai zona aman. Antara lain, olahraga di ruang tertutup seperti gym, serta menonton konser atau film layar lebar di bioskop. Saat ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melebih 60 ribu. Menjalani protokol kesehatan COVID-19 saat ini masih menjadi langkah paling efisien dalam menekan penyebaran virus corona. Sementara itu, dari hasil penelitian lembaga survei Indonesia, sebanyak 74,8 persen masyarakat Indonesia mengaku kondisi ekonomi yang terus mengalami keterperlukan di masa pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 4 bulan terakhir. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 8 ribu orang. Bahwa yang merasa ekonominya buruk tidak hanya di pendapatan di bawah 1,5 juta sampai dengan 3 juta, tetapi yang pendapatan atas di atas 4,5 juta juga merasakan bahwa ekonomi semakin buruk. Kemudian juga sama, pendidikan juga sama. Baik dia pendidikan bawah, menengah, atas, ataupun tidak lulus SD misalnya, itu pun sama, merasakan bahwa ekonomi lebih buruk. Belum lagi. Untuk itu, LSI berharap agar pemerintah dapat kembali membangkitkan roda ekonomi dengan memulai tatanan hidup baru atau new normal dengan mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.